disini untuk perawatan murai batu dorong ekor langkah pertama yaitu untuk sesuai apa yang saya pernah rawat itu yang pertama saya lakukan jangan lupa like subscribe di youtube channel dunia burung oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami dunia burung channel kali ini kita mau mengulas perawatan burung murai batu itu dorong ekor disini untuk perawatan murai batu dorong ekor langkah pertama yaitu untuk sesuai apa yang saya pernah rawat itu yang pertama saya lakukan pemandian ini untuk burung murai batu yang masih dokor itu bisa dimandikan untuk ekor yang panjangnya itu masih sekitaran lima senti mulai dari lima senti itu udah bisa dimandikan temen-temen itu udah bisa dimandikan untuk melatih kembali untuk mandi itu sekitar seminggu seminggu sekali aja seminggu sekali dulu nanti untuk bertambah berlanjutnya ekor sampai 10 cm atau 12 cm nanti bisa ditambah untuk pemandiannya itu menjadi dua minggu dua kali dalam seminggu dan disini untuk mandi ya meskipun kita mandikan catatan penting agar supaya ekornya itu tumbuh bagus jangan dijemur dulu apapun alasannya kenapa untuk ekor yang masih dokor burung murai batu yang masih dokor itu misal kalau kita jemur pasti tumbuhnya tidak bagus bahkan mentok cuma sampai disitu itu karena belum sebelum masih muda masih waktunya menambah itu kita jemur nanti hasilnya akan rusak contohnya keriting kalau enggak ya muntir 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 itu apa ke muteril nggak bagus nggak rapi nggak halus seperti apa yang kita inginkan jadi disini untuk prosesnya itu pemandian atau dan penjemuran murai batu pas kama dokor ini saya seperti itu dan untuk ef ini saya tambah teman-teman karena disini murung murai batu yang baru dokor itu pasti lemes lesu karena tenaga atau apa ya namanya birahinya itu berkurang jadi untuk ef jangkri kita tambah misalnya harian kita 55 kita tambah 7 7 pagi 7 sore dan ef tambahan lain apanya apa Om untuk mempercepat pertumbuhan bulunya itu bisa untuk pemberian cacing nah disini untuk pemberian cacing itu sebenarnya untuk menjaga birahinya burung murai batu itu pas kak dokor agar apa nanti kita enak kita enak udah mentok itu udah birahya udah ada bisa ditambah keruto itu seminggu dua kali itu sedikit saja nggak usah banyak-banyak satu sendok makan cukup itu seminggu dua kali dan ini untuk murai batu yang masih dokor itu bisa dimaster nggak ya tentunya sangat bisa karena disini waktu dokor ini sangat bagus untuk burung murai batu itu kita kita tambah master kita tambah masteran caranya sederhana misalnya kita pakai MP3 misal kita pakai MP3 suaranya itu jangan keras-keras apalagi dengan burung burung hidup burung hidup kan pasti setiap saat bunyi kalau misalnya kita taruh tempat ya tempatnya itu dekat dengan burung murai batu yang baru dokor nanti efeknya juga nggak bagus temen-temen itu menghambat juga untuk proses dokornya karena apa disini burung murai batu itu kalau udah ada birahi denger masteran yang sangat keras apalagi dengan masteran hidup nanti burungnya naik temen-temen cepat naik dan itu memperlambat prosesnya untuk dokor nah disini saya sarankan untuk pemasteran itu kalau pakai MP3 itu lirih aja kalau pakai masteran hidup ya jauhkan lah yang penting denger yang penting denger terus di saat apa ya namanya pemasteran itu nggak usah kita utek-utek lah maksudnya kita ganggu-ganggu dengan suara burung murai batu karena apa karena biar fokus dulu fokus dorong ekor sambil merekam materi-materi yang dimasteri burungnya karena kan untuk burung yang dokor ini kalau menurut saya ya itu butuh ketenangan butuh ketenangan itu untuk mendapatkan bulu yang bagus yang hasilnya itu seperti apa yang kita inginkan itu yang pertama ketenangan dalam merawat burung dokor terus ini om misalnya di embun gimana di embun nggak masalah kalau menurut saya itu nggak masalah karena disini embun itu untuk menetralkan birahinya untuk menetralkan birahinya itu bisa kita embun tetapi dengan catatan waktu dokor itu jangan pernah kita jemur dulu seperti apa yang saya bicarakan tadi dimbun boleh seminggu satu kali dua kali atau malah dua kali sehari dua hari satu kali itu nggak masalah nah disitu nanti kalau misalnya kita salah rawat untuk burung dokor nanti hasilnya nggak bagus nanti malah kita harus mengulang lagi nunggu waktu ambrol lagi kan jadi kelamaan tuh jadi ya kita harus pinter-pinter dalam merawat burung dokor dan sekali-kali untuk burung yang dokor jangan pernah kita track dengan alasan aku pengen tahu materinya jangan nanti untuk materi itu pasti keluar kalau mabung atau dorong ekornya itu udah selesai dan perawatan larian itu udah rutin birah emosinya udah tahu nanti akan keluar materi itu tanpa kita sadari terus ada lagi jadi proses pengumbaran pengumbaran disini kalau menurut saya jangan dulu karena di sini burung murai batu yang baru dokor itu kan ekornya belum kuat jadi nanti misalnya kita terbang sana terbang sini bahkan ekor yang nempel kawat kalau rusak gimana jadi ya kita jangan dulu nanti kalau udah apa namanya udah mentok ekornya baru kita bisa latih kumbar dan untuk ablak atau krodongnya untuk burung murai batu yang baru dokor itu untuk pengablaan itu saya lakukan sebentar setelah di embun atau dimantikan itu dia belak nanti untuk sore hari sore hari kita belak lagi sebentar kemudian kasih jangkrik sepuluh atau tujuh atau berapakah seperti diatas dari harian seperti biasanya nanti setelah dirasa cukup ya kita krodong lagi masukkan lagi sambil kita masterin lagi kalau malam ya pakai MP3 gak apa-apa kalau siang pakai burung hidup gak apa-apa nah disitu temen-temen saya perawatan saya waktu pernah merawat burung yang baru dokor yang dulu itu pernah dititipin sama temen itu saya lakukan seperti itu nah disitu saya kan belajarnya itu dari temen-temen juga dari temen-temen terus tak terapin oh ternyata emang bener ya kalau proses dorong ekor itu gak boleh gini gak boleh gini pemasterannya itu harus begini nah disitu aku terapin alhamdulillah bagus jadi ya saya berani bilang karena saya udah pernah mengalami gitu mungkin video kali ini cukup ya untuk perawatan burung mulai batu yang baru dokor itu seperti apa yang saya katakan tadi mudah-mudahan dapat dimengerti dengan jelas udah dipahami mungkin cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih